Intro Halo semuanya, masih bersama Baliman seputar bahasa Perancis Hari ini sedikit berbeda dengan biasanya karena kita akan belajar bahasa Perancis melalui biografi seseorang Sesuai judul, kita akan membahas mengenai mega bintang lapangan yaitu Thierry Ongri Aku yakin penggemar sepa bola pasti kenal, siapa dia? Aku pun sangat menggemari pemain sepa bola ini karena kepiawayannya dalam bermain sepa bola Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembelajaran hari ini Thierry Ongri lahir pada 17 Agustus 1977 dan merupakan pemain sepa bola ternama asal Perancis Posisi utamanya adalah sebagai penyerang selama karya sepa bolanya sejak tahun 1994 hingga 2014 Di masa mudanya, dia sudah bermain di beberapa klub di Paris sebelum akhirnya lanjut ke AS Monaco Karir profesionalnya dimulai di sini sejak tahun 1994 Beberapa tahun kemudian, dia bermain untuk Juventus namun karena merasa tidak nyaman, dia pindah ke Arsenal untuk waktu yang cukup lama Kemudian, ia lanjut ke Barcelona pada tahun 2007 sebelum berakhir di klub Amerika, Red Bulls Dia juga sempat dipinjamkan kembali ke klub lamanya Arsenal untuk beberapa tahun saja Sebelum akhirnya pensiun pada tahun 2014 Sebenarnya, dia mulai dikenal banyak orang karena kemampuan dan permainannya yang memukau saat di bawah asuhan Arsene Wenger Di Liga Inggris, dia bertahan hingga 8 tahun dan telah menerima penghargaan sebagai joueur de l'année atau Player of the Year Sebanyak 2 kali pada periode 2002-2003 dan 2003-2004 Oke, sekian untuk hari ini Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar bahasa Perancis Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ke semua orang Supaya mereka juga tahu apa yang kalian pelajari hari ini Terima kasih sudah menonton dan au revoir